oke teman-teman, selamat datang bersama saya lagi, Pagmakkelapan hari ini, saya baru saja mengubah legasi Hogwarts ke versi yang baru di 18 Februari jadi, setelah saya downloadnya, game hanya bergerak sendiri jadi sekarang, disini kita pergi game hanya bergerak, jadi ada versi yang dibuat di bawah di bawah, Anda bisa membaca, versi build 1, 1, 2, 1, 6, 4, 9 jadi itu buildnya jadi, sebelum kita mulai melihat bagaimana update akan mengubah game tidak ada seperti node atau sesuatu yang memberikan kita penjelasan tentang update update sekitar 20GB, itu gila sangat mudah, saya harap itu memberikan kami beberapa performa seperti itu oh my god, game ini memberikan kami banyak isu performa, seperti draw frame, stuttery, dan crash jadi, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan setting saya saya akan menunjukkan di deskripsi tapi, saya akan menunjukkan sedikit ini adalah GPU saya sekarang jadi, menggunakan sekitar uh 60 oke, menghilangkan video karena saya menggunakan uh, npeng sekarang juga, dan uh, uh, VRAM menggunakan uh, 5.6 tapi, saya pikir ini akan menambahkan, uh, ketika kita mulai game dan ini adalah hal yang buruk, uh, tidak, 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 tunggu cpu tidak terlalu buruk seperti 30 ketika saya tidak menggunakan game uh, CPU menggunakan sekitar 5% ish jadi uh, oh, ini kita ada sedikit oke jadi, ini adalah sekitar 25% penggunaan CPU untuk game ini tapi, hal yang buruk adalah ini penggunaan memori man RAM saya sekitar 16GB sekarang penggunaan sekitar 15.7 itu gila man game ini tetap 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 menggunakan banyak RAM oke jadi saya pikir kita akan mulai game ini jadi disini kita Anda dapat melihat di ruang kanan statistik uh statistik uh oke uh, sekarang upgrade oh masih saya pikir ini adalah masalah Nvidia masalah itu shader saya tidak tahu shader ini tidak ah saya pikir itu adalah Nvidia oke, message oke, tidak ada message saya tidak tahu apa update konten tambahan oke, tidak ada konten tambahan konten 2 saya saya menggunakan versi deluxe jadi tidak ada sesuatu baru jadi mari kita mulai game saya harap penggunaan tidak seperti sebelumnya hmm lihat itu penggunaan seperti 60 frame sebelumnya seperti di ruang bawah simbolnya seperti laggy hmm oh laggy lagi ah ini kita lihat fps ah man sekarang fps 0 lagi saya hanya pikir bahwa ah man update memberikan kita beberapa penggunaan man masih 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 oke oh my God oke guys uh before i'm uh making video about the setting that you can change in the game that make the 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 performance issue is more better there's i will put in the top left corner the the video so you can check it out after this video so here we go we are in front of a Hogwarts uh school ah there's already a hiccup in there in there here we go so so before we test the game i will show you my setting right now so before the update i'm change the setting just for this video change everything like i'm using uh 1080p but this is uh 720 because i'm using dlss everything off uh okay i will um using in on just for the test nvidia geforce rtx 3080 12 gigabyte uh you can see it in here gpu is 12 gigabyte and the next setting is ultra everything is ultra like material fog sky and so on is ultra including ray tracing is on and ray tracing quality is ultra too so that's it i will pass now the performance before update the performance around uh 40 ish in this uh garden yeah still 40 ish i think the update is not for the performance yeah we are still in 40 oh man please there's a 20 gigabyte for this test uh for the upgrade yeah okay the next test is i will using uh test roll uh beast i mean how about some sightseeing we will be uh flying around hugward time to go a little quicker okay before we why i think let's see if i using beast to uh running around in this garden okay not too bad the frame rate is dropping no need to race now my friend even even the even the gpu usage is not too high like around 70 60 70 ish okay now i will fly let's go not too high just above the 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 ground a bit okay the frame rate is around 40-50 ish the gpu usage around 60-70 okay it's not too bad let's see if i go to the uh the 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 tree around the tree it's not too bad either yeah around 40-50 there's still dropping frame absolutely but oh can touch the the water i just know that okay let's flying more higher okay we cannot like boosting bit oh we can boost a bit okay but we cannot the double boost uh like with broom okay the fps is not too bad run 50 this is everything ultra i hate to using the LSS but without the LSS this game is really really tasking for your gpu man i'm using high-end gpu and still like get a dropping frame crazy okay enough for the beast let's uh see if we using the broom because the broom oh that's cool with the broom we can boost twice not like it with the beast let's go using the broom first we are gonna flying around oh 30 i'm see i'm seeing 30 okay 40 ish yes 40 50 the same now we are using a first boost yeah more always the same now we are using second boost what the same too okay let's go to the 3 okay still 50 ish not too bad go to the water go to the water okay we are quite rare touching the 30 here we go 30 oh my god i just just saying it now ah now we are in 30 okay let's uh with boosting 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 a bit let's boosting in the tree 40 50 okay the GPU used around 80 man crazy this is with the LSS crazy almost 90 here we go 90 95 GPU usage is so high man okay let's go to okay we are not moving okay if we are not moving at all the frame rate still dropping to to frame crazy let's go inside 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 let's go inside